Halo teman-teman, Dakara TV, balik lagi sama aku Ayunda, kali ini kita bakal bincang-bincang tentang pendidikan langsung sama Pak Iman, siapa sih yang gak kenal Pak Iman, pasti seluruh IPB kayaknya udah kenal Pak Iman, Pak Iman deh, jadi kita bakal tanya-tanya Pak Iman, apa kabarnya? Alhamdulillah, baik ya, ini mau manggil Pak Iman atau Bang Iman ya, karena di Youtube tuh banyaknya Bang Iman, jadi bingung supaya keliatan lebih muda, jadi Bang gimana nih, mungkin ada beberapa temen yang belum tahu siapa Bang gimana, boleh diperkenalkan dirinya dulu, baik, Bismillahirrahmanirrahim, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, sahabat Dakara TV, terima kasih, nah Ayuda, saya sudah di ajak, bincang-bincang pendidikan, di Dakara TV ya, perkenalkan, saya Kimansi Rekar, saya singkatnya berasal dari Tapanuli bagian selatan, tepatnya kampung sebenarnya, saya itu di kampung, di namanya Desa Janji Moli, itu sebenarnya desa tertinggal Ayuda, jadi saya itu merasakan jenjang pendidikan itu, dari kampung, SD-nya juga di SD Impress, baru dari situ ke kecamatan SMP-nya, itu saya harus menempuh kurang lebih sekitar 4 kilo, jauh banget ya, waktu SD pun udah hampir 2 kilo, jadi terus SMA baru saya ke Kabupaten, SMA 1, Padang Sinimpuan, itu dulu termasuk lah, SMA yang cukup baik ya, di sana ya, cukup bermutu lah gitu ya, dari SMA baru saya, Alhamdulillah, diterima ke IPB, lewat undangan, yang saya itu namanya Usni, ya, generis saya Usni ya, 97 tuh, jadi kalau di IPB saya yang kata 34, ya kan, terus saya memang suka pendidikan gitu loh ya, karena saya sering sampaikan, salah satu yang bisa dengan cepat merubah, anggap lah misalnya, entah kehidupan kita gitu ya, atau misalnya belajar kita, atau apalah gitu ya, yang melalui jalur pendidikan, jadi saya S1 tahun 97, akhirnya 34, tamat 2001, saya Alhamdulillah tuh, kalau nggak salah 3,6 atau 3, sekian inilah ya, tahun ya, termasuk cepat saya, kalau nggak salah saya, saya termasuk yang pertama tuh, di prodis saya, saya teknik pertanian, ya, terus dari situ karena juga saya ada tawaran ya, juga atas kemauan juga, saya langsung S2, S2, terus S3, jadi saya tuh sebelum umur 35 tahun, saya udah dokter, jadi, tapi memang saya suka bisnis, jadi dari, juga mungkin disebabkan juga faktor ekonomi keluarga ya, karena saya juga berasal dari kampung ya, istilahnya keuangan pas-pasan, lebih pada sebenarnya, tekat yang kuat lah, ya kan, jadi seperti itu kira-kira, berarti perjalanannya nggak mulus ya Pak ya, dari dulu, apalagi dari dulu teknologinya belum canggih sekarang, saya tuh dulu masih merasakan ya, kiriman dari orang itu lewat resen, ya kan, jadi dulu tuh, kalau kita mau telepon pun jangan-jangan dulu sama tetangga yang punya telepon kan, udah itu kita pergi dulu ke Telkom Wartel namanya dulu ya, orang telepon, atau yang dipinggir-pinggir masih pakai koin dulu, ya, berarti anak muda jaman sekarang harus bersyukur ya Pak, ya, bersyukur sekali mereka, ya benar, sekarang apa-apa bisa, kalau video call bisa, ya kan, kalau saya dulu, ya susah kan, orang tua juga susah, ya kan, namanya juga di kampung ya, tapi karena, ya itu tadi, ya itu perjalanan hidup, ya, jadi setiap orang ada, ini ya, ada cerita kehidupan, ya, betul-betul, betul-betul, ini denger-denger nih Pak, udah banyak bisnisnya, UMKM banyak, dari mulai kopi shop, mart juga ada, sekarang denger-denger, lagi proses pembangunan TK, ya, betul-betul, ya, TK IT, Bina Cendekiawan Mandiri, Bina Cendekia Mandiri, iya, dan Intervenger, ini baru saya baru dengar, karena TK itu biasanya jarang banget, yang mengusung tema, ya, kewirausahaan, gitu, ini gimana Pak, idenya muncul dari mana, gitu, iya, jadi seperti yang saya bilang tadi ya, yang pertama kan kita emang pendidikan, ya, makanya kita buat, taman kanak-kanak, ya, Islam Terpadu, TK IT, Bina Cendekia Mandiri, Entrepreneur School, ya, ya, jadi apa sih, TK IT, Bina Cendekia ini, gitu ya, jadi, sesuai dengan motonya, ya, quote-nya kita, TK IT, Bina Cendekia ini berkarakter Islami, Mandiri, dan berjiwa pengusaha, ya, jadi, maksudnya, kalau istilahnya, insan Cendekia itu kan, artinya berkarakter Islami, ya, ya, kita sebagai mungkin yang Muslim ya, yang Muslim ya, kita juga harus taat dalam hal, menerapkan istilahnya perintah-perintah dari Allah itu kan, gitu ya, intinya, itu memang modal utama dulu tuh, karena semua kan kita, saya kira, baik di agama lain pun, ya, terutama kita yang Muslim kan, apapun sebenarnya kan, Tuhan yang menentukan, ya, ya, jadi manjak da, wajak da, gitu ya, jadi, saya kira itu harus kuat dulu pada diri anak-anak kita itu, dari kecil, jadi harus kita tanamkan, makanya, nanti, istilahnya, kan, kalau TK IT kan, dia punya kurikulum dasar, gitu ya, ada, kalau salah ada enam nanti yang harus, istilahnya dipenuhi secara struktur kurikulumnya, kan, gitu ya, tapi kan di luar itu, kita ingin nambahkan, jadi, istilahnya, kita akan didik nih, anak-anak ini, dia punya istilahnya, gimana sih cara hidup yang islami, gitu ya, setahu saya, kan, istilahnya, ada tiga hal nih, yang harus kita kuasaikan, yang pertama, istilahnya dia, istilahnya Al-Islam ya, Al-Iman sama Al-Ihsan, ya, jadi, yang tiga ini harus melekat dulu nih, sama si anak ini, jadi, yang, ya, istilahnya Al-Islam itu dia, rukun Islam yang kelima itu dia harus benar-benar berusaha jalankan, gitu ya, ya, misalnya, dia sholat, ya, ini kita, ini nih, kita coba arahkan, kan, gitu ya, apalagi sih, misalnya, yang, apa, jakat, nanti kita juga arahkan, berserikat, segala macam, lah, gitu ya, sampai, istilahnya, perisiknya yang islami yang kelima tadi itu, misalnya, naik aja oleh salgup, puasa juga kita coba, ini kan, walaupun mungkin konteksnya anak-anak, ya, gak mesti harus dipaksa, kan, gitu ya, tapi itu kan habit, ya, habit itu kan harus dimulai, begitu juga dengan, misalnya, Al-Iman, ya, Al-Iman yang enam itu, itu juga harus kuat, melekat di diri dia, yang terakhir, sebenarnya, Al-Ishan, itu, prisiknya kan, dimanapun kita berada, ya, kan, walaupun kita tidak melihat Allah, Allah kan melihat kita, ya, ya, jadi, itu harus ditanamkan dengan anak-anak, itu kan pada intinya, bagaimana dia bersikap jujur, ya, kan, tidak menyontek, ya, kan, atau misalnya tidak, misalnya puasa tidak ngumpat minum, kan, gitu kan, itu kan karakter-karakter yang harus kita tanamkan, ya, saya kira itulah prinsip dasarnya, gitu ya, baru mandiri, ya, ini kan mandiri, ini, macam-macam, ya, bisa mandiri secara kepemimpinan, gitu ya, dia mandiri nanti secara pemikiran, artinya kita harus tanamkan juga ke anak ini, bahwa harus berani juga dari awal, ya, dia punya prinsip, punya kemandirian, nggak cengeng dengan orang tua, gitu ya, misalnya bisa aja dikasih gurunya misalnya tugas-tugas, gitu kan, coba dikerja sendiri, bahwa misalnya nanti namanya anak-anak, ya, tidak sempurnal, ya, wajar, ya, kan, toh, tidak ada juga kewajipan, kan, gitu ya, masih panjang jalan hidup dia, kalau dia nanti misalnya, dari TK, ya, kan, SD, SMP, SEMAK, sampai S1-2-3, kan, semuanya masih panjang, tapi kan, justru TK ini menurut saya krusial, karena itu akan menjadi habit, menjadi passion, ya, dan melekat pada diri dia, kan, gitu ya, yang terakhir, kenapa kita istilahnya tambahkan berjiwa pengusaha, saya sebenarnya, ya, ada juga yang bertanya, ini maksudnya mau dibuat jadi pengusaha, gitu ya, atau mau diajarin istilahnya keluarannya, outputnya nanti jadi pengusaha, sebenarnya lebih pada berjiwa pengusaha, jiwa atau karakternya yang mau kita bangun, gimana sih karakter misalnya seorang pengusaha itu, pasti banyak gitu ya, tapi yang sederhana, pengusaha itu dia pasti akan berpikir, istilahnya output outcome, jadi dia akan, misalnya, membeli atau membelanjakan uangnya berdasarkan keperluan, bukan berdasarkan keinginan, nah, itu kan prinsip-prinsip, gitu ya, sehingga sebenarnya, kalau menurut saya, pada saat dia sudah memiliki jiwa pengusaha, ya, kan, nggak mesti dia nanti jadi pengusaha, walaupun nanti dia misalnya kerja di pemerintahan, ya, kan, misalnya ASN, atau misalnya dia, anggap lah, misalnya BAPEK, Kepala BAPEDA, atau misalnya Sekda, gitu ya, maka dia akan menggunakan APBD-APBED itu sesuai dengan output outcome-nya, gitu loh, kalau misalnya, anggap misalnya dia jadi Kepala Desa, ya kan, dapat misalnya anggaran desa, gitu ya, kalau dia misalnya berjiwa pengusaha, maka dia akan berpikir, dana desa ini akan dibelanjakan, yang bermanfaat untuk meningkatkan, misalnya, perekonomian masyarakat, gitu ya, itu kan perlu berjiwa pengusaha, gitu loh ya, itu yang harus kita tanamkan, dan nanti praktek-praktek itu, kita akan coba mewarnai kehidupan di TK ini, gitu ya, begitu juga misalnya di swasta, saya sering sampaikan, seseorang sebenarnya yang bekerja di perusahaan swasta, sebenarnya kalau dia berjiwa pengusaha, dia akan menerjemahkan, dia sedang berbisnis, berbisnis apa? Dia berbisnis jasa, gitu loh ya, karena si pengusahanya, si ownernya, dia juga pasti akan, apa yang menurut saya ya, istilahnya mungkin reward lah, atau misalnya gaji, sesuai dengan jasa yang disampaikan oleh si yang bekerja tadi, kan gitu kan, ya memang sih diharapkannya, yang ketiga ini benar-benar jadi pengusaha, gitu loh, karena menurut saya, kan masalah kita, saya kira juga itu ya, apalagi ya COVID sekarang ini kan, jadi pada saat dia misalnya berjiwa pengusaha, maka pada saat nanti dia misalnya, entah lah, melanjutkan ke pendidikan yang lebih tinggi gitu ya, misalnya sampai kuliah gitu kan, ya dia harusnya memang berpikir ya, atau bercita-cita bagaimana mengkrit sebuah usaha gitu loh, karena itu juga bagian dari sebenarnya keinginan kita nih, karena saya juga melihat ya, salah satu juga kendala kehidupan kita saat ini, selain tadi pendidikan, akhlak moral, juga adalah ekonomi, dan nggak bisa dipungkirin, gara-gara ekonomi orang bisa bercerai, gara-gara ekonomi macam-macam lah ya, orang misalnya bisa melakukan kejahatan, kemarin saya baru lihat berita tuh, ada seorang misalnya ayah yang mencuri sepeda, gara-gara biaya persalinan istrinya yang mau melahirkan, nah itu kan faktor ekonomi gitu loh ya, tapi yang masalahnya gini, pada saat dia misalnya tidak memiliki karakter, atau misalnya jiwa pengusaha, padahal dia sendiri punya skill sebenarnya, karena pada saat di sekolah kan dia udah punya skill loh, itu yang harus kita tanamkan gitu ya, dan juga kita bisa lihat lah, Rasulullah itu, setahu saya, dia dari umur 9 tahun kan dia udah berdagang sebenarnya, kalau kita misalnya, anggaplah misalnya mau mencontoh Rasulullah, Rasulullah itu adalah sebenarnya, pada saat dia menikah, dia sudah seorang anak muda yang kaya raya, iya kan? Jadi itu yang mau kita istilahnya harapkan gitu ya, kenapa di TK gitu loh, karena menurut saya justru di TK itulah, langkah awal si anak ini dibentuk gitu loh, iya, usia untuk membangun ya Pak? iya, karena aslinya kan dia belum tahu apaan nih, iya kan? karena kalau saudara maju itu susah banget, susah banget, iya, jadi harus dari kecil di pupuknya, sehingga dia pada saat nanti dia ke jenjang selanjutnya, misalnya dia ke kuliah, ya dia udah tahu dia mau jadi apa gitu, iya betul, iya saya mau jadi pengusaha, saya mau jadi misalnya ASN, tapi saya harus begini nanti, harus berpola pikir pengusaha kan gitu ya, karena kebanyakan anak zaman sekarang, ah ikut papa aja, mau ke kuliah di mana, ah ikut mama aja, sekolah di mana lah gitu, jadi tidak punya pendirian Pak, betul, iya, kayaknya yang saya bilang tadi, yang tadi mandiri itu, dia sendiri sebagai anak, saya di rumah tuh saya kayak gitu, anak itu, apa alasannya gitu, kita biasakan dialog, kita biasakan, apa ya, berdebat, berdebat dalam artian positif, kalau dia misalnya udah punya kemandirian pemikiran, dia berani kok, kayak misalnya anak kami tuh, dia berani bilang, pokoknya nanti saya SMA, saya gak mau lagi diatur ya, saya sendiri yang meruntukkan saya mau ke SMA mana, itu kan kemandirian berpikir, pada saat itu misalnya, udah karakter dia, pada saat dia istilahnya, anggap lah misalnya mengambil itu, dia akan terjuangkan, beda kalau lah misalnya kita, ya terserah ayah deh, terserah mama deh gitu kan, bahkan menurut saya, untuk mengambil jodoh pun, ayah udah apa, punya kemandirian, jangan mau dijodohkan, atau terpaksa, karena pada akhirnya, ya pada saat itu misalnya, bukan keputusan sendiri, ya pasti ada plus-plusnya lah, kan gitu ya, jadi, itu sebenarnya, yang kita inginkan, makanya, ya, saya gitu ya, sama tim, walaupun misalnya saya pribadi, udah lama menginginkan ini gitu, oh, rencananya memang udah lama ya, di pikir-pikir lagi, ide-nya kayak gimana, akhirnya baru terrealisasikan sekarang, dan, saya pun sekarang kan, artinya gini, satu, saya kadang-kadang, saya kerjakan dulu, baru saya berani, iya kan, jadi oke, saya, saya, silahnya, minimal ya, bukannya kita ini ya, minimal secara pendidikan, kan saya udah dokter, jadi silahnya, ya, kalau dari, anggap lah misalnya, strata, kan gak ada lagi di atas itu, kalau profesor itu kan, lebih kepada, apa ya, memang dia mau jadi, peneliti, atau penemuan-penemuan ini gitu ya, terus, ya, karena saya juga misalnya, memiliki jiwa, pengusaha itu ya, dalam kehidupan pun, kita cekan, implementasikan gitu ya, walau, belum tentu sebenarnya, saya sendiri yang melakukan, tapi kita bangun tim, tapi pada saat dia, istilahnya, tidak memiliki jiwa pengusaha, mungkin membangun tim pun, dia gak bisa, iya kan, iya kan, karena, saya, saya yakin ya, pengusaha siapapun, pasti bangun tim, karena harus punya fondasi yang kuat, Pak, fondasi yang kuat, seterusnya itu kan, rencana-rencana itu harus diksekusi, kan gak mungkin sendiri, mengeksekusinya, karena kalau, kebanyakan, kalau gak ada pemimpin, nunggu satu sama lain, dan akhirnya malah gak jadi, malah gak jadi, malah harus ada pemimpin yang kayak, ayo, misalkan gitu, kalau di eksekusi gitu, kalau gak ada pemimpin, yaudah, timnya begitu-begitu aja, saling menunggu kan, menunggu, terus, bahkan nanti bisa aja, saling menyalahkan, kayak gitu ya, itu yang mau kita bangun nih, bahwa nanti misalnya, outputnya dari sekian murid kita, tapi alhamdulillah nih, ini kan kita rencana, tahun ini kan sudah akan, mulai ya, alhamdulillah ini dari tim marketing kita, sudah ada masuk, katanya sekitar 25 orang, sudah daftar, insya Allah lah, ini bisa berjalan gitu ya, semoga ya Pak ya, amin, amin, kalau rintangan tuh, yang dihadapi, dalam proses pembangunan, itu apa sih Pak, misalnya, harus dipikirkan dulu, secara matang gitu, konsep-konsepnya, konsep-konsep, sekolahnya seperti apa, atau seperti apa, ini kan gini ya, saya kira, memang, yang pertama nih, Nawa itu, membangun sekolah itu, jangan semata-mata keuntungan, jangan semata-mata menipi, dalam bentuk uang, karena ada keuntungan lain, menurut saya, saya percaya itu, yang mungkin akan diberikan, oleh Allah ke kita gitu ya, bisa saja, saya memang udah niatkan, kita kan ada beberapa usaha juga, di grup Dakar gitu ya, inilah bagian daripada, bakti kita gitu, dan nanti, seperti yang dulu tadi, siapa tau nanti kita dari TK, bisa SD, bisa ini, bisa nanti, misalnya politeknik ya kan, outputnya itu, karena memang kita udah didik dari dasar, bisa nanti bergabung juga dengan Kakara, kan gitu ya, kan sama-sama kita besarkan gitu ya, tapi, secara umum, kan sebenarnya dalam, anggap lah membuat, atau, meng-create sebuah, unit usaha, atau bisnis ya, saya kira, karena pendidikan itu pun, harus berpikir mengelola sebuah bisnis, karena, kalau gak ada juga uangnya, gak jadilah ya kan, gitu ya, walaupun seperti tadi ya, niat awalnya bukan ke situ gitu ya, kan yang pertama itu, pasti harus kita punya namanya, financial, sama, human resource kan gitu ya, makanya memang dalam berbisnis itu, banyak mungkin parameter yang harus kita kuasai, tapi menurut saya, dua ini dominan, financial capital allocation ya, sama human capital allocation, jadi, makanya, kita udah siapkan dalam artian, sesuai dengan kemampuan kita, saya berprinsip, sekarang ini ya kan, kita mengoptimalkan kepemilikan, jadi, sebetulan lahan itu kan, kita udah beli dari tahun 2011-an ya, hampir, hampir seribu meter, karena itu tadi udah terpikir, ya udah kepikir, jadi, sekarang kan kita tinggal, membangun fisik ya, sama perizinan-perizinan, kita kemarin juga sudah, menghadap ya, ke dinaras pendidikan, pengawas, Pak UUD kan gitu ya, nah itu memang langkah-langkah yang harus kita lakukan kan, sama fisik gitu loh ya, artinya sekarang lagi, mungkin boleh dikatakan, udah berjalan sekitar 35 persen lah ya, khusus pembangunan, jadi, istilahnya, tantangannya itu, yang pertama, pasti, secara, anggap misalnya kan, istilahnya software-hardware lah, kalau kita berbicara ya, secara software kan itu tadi, kita harus siapkan kurikulum, istilahnya siapkan, apa namanya itu, materi-materi, pengajar, pengajarnya, ibu, sama fisiknya sendiri, makanya, fisiknya pun, saya desain, ada namanya nanti, area market day, jadi, ya itu tadi, implementasinya, anak-anak ini, kalau bisa, kita biasakan, dia misalnya membuat sesuatu di rumah, dan itu nanti dia akan, misalnya kasih ke temannya, dia kan misalnya berusaha tuh, membuat semampu dia, temannya juga gitu, misalnya kita buat nanti, apa ya, saling tukar apalah gitu ya, atau misalnya nanti kita buat, ada arena market day, ada disituasi yang jualan gitu loh ya, bagaimana cara dia menjual kan gitu ya, itu kan juga, istilahnya harus dipikirkan gitu ya, agar sesuai dengan juga, dengan konsep yang kita inginkan, tapi memang dengan, keterbatasan yang kita miliki gitu loh ya, jadi, ya banyak sih saya lihat, rintangan-rintangan yang, ya, kan, satu, kompetitornya juga, terus juga pasti ada, kan gitu kan, kan itu, saya kira di Indonesia ini, atau di manapun ya, setiap kita membangun suatu bisnis, atau usaha, pasti ada kompetitor, gitu kan, tapi ya kalau kita percaya dengan ide kita, kita istilahnya, pede gitu ya, dan kita emang punya, istilahnya cita-cita, boleh dikatakan, yang mulia lah istilahnya ya, ya saya kira sih, go aja lah, gitu ya, ya betul, iya kan, gitu, sebenarnya, tujuan didirikan sekolah, seperti yang tadi Bapak sampaikan ya, ingin membuat, generasi muda, yang secara mandiri, dan juga memiliki jiwa, kepemimpinan juga, jiwa, pembisnis dari, kecil gitu, selain itu, ada lagi nggak sih? Ya, saya sih, mungkin yang terakhir ya ini, lebih kepada, hati ya, saya juga pingin, bermanfaat lah, bahkan mungkin nanti sampai, kita, menghadap, sangkolikan gitu ya, saya kira kan, salah satu amal jari itu kan, ilmu yang bermanfaat, sedikit banyaknya, saya pingin lah, mungkin itu nanti amal kita, saya sering sampaikan, saya berharap, nanti kalau saya meninggal, ada yang bacakan Al-Fatiha lah, kan gitu ya, itu, itu ngomong, itu terlalu tinggi ya, ngomongannya ya, tapi, saya sih berharap seperti itu, makanya, ke generasi berikutnya, siapapun nanti yang melanjutkan, ya tapi kan fondasinya, harus kita sampaikan, artinya gini, enggak bahwa misalnya, dakaran grup ini nanti besar gitu kan, tapi memang harus, kita share juga, karena, menurut saya gini, human capital tadi itu penting, suatu bangsa, walaupun kaya, rakyat dari sumber, resources ya, dari sumber daya alam, tapi kalau, istilahnya, human capitalnya tidak ada, anak mudanya, tidak punya prinsip, apalagi sekarang, katanya kita akan dapat, bonus biografi ya, istilahnya nanti, anak muda gitu loh kan, tapi, kalau anak mudanya ini misalnya, tidak memiliki, apa, istilahnya pemikiran gitu ya, tidak ada jiwa untuk membangun, sebuah bisnis, padahal, menurut saya kalau kreativitasnya, pasti adalah, selama kita gali kan, maka nanti akan menjadi sumber masalah, tapi, kalau nanti anak muda, ya entah nanti berapa orang lah, dan dari, murid kita nanti misalnya, jadi pengusaha, jadi akan jadi bermanfaat, gitu loh, jadi makanya, saya juga, di tim ya, saya sampaikan, kita harus juga, kuat bangun nanti networking, alumni sama orang tuanya, karena saya kira, kan, selain ini masih kategori, pendidikan asap, anak usia dini, nggak bisa sebenarnya, dikerjakan oleh sekolah, apalagi TKI itu kan, kalau nggak salah, hanya, 900 menit ya, per minggu, yang minimum gitu ya, kewajibannya kan, artinya kan, lebih banyak sebenarnya, si anak ini kan, di rumah, sehingga perlu juga nanti, kerjasama dengan, orang tua gitu loh ya, makanya kita juga nanti, akan, lakukan, setiap minggu mungkin, kita buat juga pengajian, sama kita sampaikan, apa sih, yang menjadi, keinginan gitu ya, atau yang mau kita tanangkan, atau yang kita sampaikan, ke anak-anak murid kita, sehingga nanti, seorang tua juga di rumah, ikut berpartisipasi, saya kita, ajarkan kemandirian, eh sampai di rumah, ibu yang ikut, ikut mengerjakan, anaknya kan jadi, nggak mandiri juga, kan gitu, tapi ya, yang namanya, sifatnya anak-anak, kan tetap kita bantu, kalau pada saat itu, misalnya, bisa, berintegrasi ya, seiring, saya kira nanti, ya, untuknya, si anak kita, dia memang nanti akan bagus, gitu. Berarti, peran orang tua, di sini sangat penting ya, saya, menurut Bapak, peran, apa sih, harusnya orang tua dari sekarang, itu, kan kebanyakan, belum tahun ya Pak ya, tentang sekolah intrapreneur, atau misalnya, ah nanti juga, bakal tunggu sendiri, atau gimana, gitu, itu, peran orang tua, sangat penting, dan menurut Bapak, apa aja gitu, yang harus dilakukan orang tua. Iya, jadi gini memang, saya lihat ya, minimal saya, berkaca dari diri saya lah ya, orang tua zaman dulu, itu kan terkesan otoriter, ya, otoriter, komunikasi satu arah, saya kira, kita nih, orang tua sekarang, gak bisa lagi kayak gitu, karena gini, anak-anak sekarang, akses itu, dia dapat dari banyak hal, dari misalnya, mau gak mau, jadi udah ngerti gadget, TV, dia sudah bisa berteman, dengan teman, dengan teman, dengan teman, tapi pada saat kita, tetap menjadi orang tua, yang seperti zaman dulu, maka dia merasa, ah sama ayah saya, gak nyambuk nih, ayah saya nih, saya malas ngomong, tau nanti saya ngomong juga, pasti akan disalahin terus, ya, mau gak mau, memang harus dialog, gitu loh ya, ya, pastilah anak menganggap, ayahnya sebagai ayah kan, tapi, jangan ayah yang sangar, ya kan, jangan juga, cuma kita sebagai orang tua, paling-paling, kita kan menyampaikan, prinsip-prinsip hidup aja, ya kan, bahwa, ya, kamu kalau berbuat, misalnya, seperti ini, nanti kamu ke depannya, akan seperti ini, kan gitu ya, saya kira memang, orang tua zaman sekarang, juga harus mengikuti, keinginan si anak, harus mengikuti, keinginan anak zaman sekarang, misalnya, gak bisa kita sampaikan, kamu gak boleh pakai HP, gak boleh nonton TV, ya, sampai di sekolah, dia pusing sendiri kan, enak loh, misalnya, pelin kartun ini, enak loh, ini-ini kan gitu ya, cuma memang, yang bisa saya lakukan, kan kita batasin, ya, hasilannya, misalnya, kamu gak boleh loh, lama-lama, nanti misalnya, matahmu rusak, ya kan, atau, kita cari aktivitas lain, makanya, saya kira ya, anak itu juga, kemana-mana, kalau bisa ya, tapi memang, lihat porsinya gitu ya, ya harus kita bawa juga, jadi, jangan nanti misalnya, udah anak kecil, belum boleh nonton, misalnya kan gitu ya, belum boleh ke mal, misalnya kan gitu ya, ayah juga dulu ke mal, paling-paling setelah SMA, ayah kan bisa, ya kan, jadi, ya saya kira gitu, harus lebih akomodatif, berarti, kalau anak tuh, sebenarnya jangan dilarang ya, karena kalau dilarang, makin penasaran sebenarnya, dan malah jadi, di belakang-di belakang, iya, makin penasaran, makin penakut, ya kan, ya, mungkin juga nanti, makin minder ya, karena, emang, harus ngikutin, perkembangan zaman yang tadi pak ya, gak bisa, anak gak pegang handphone, nanti, misalnya di sekolah, dia ada tugas, di internet, atau misalnya, di laptop, apa seperti apa, apalagi sekarang, udah jamannya online kan, karena ini pandemi, iya betul, justru dimotivasi, misalnya nih, ada PR dari sekolah kan, oke, PRnya selesai, boleh, main game ya, setengah jam, gitu kan, iya betul, nanti misalnya, hari minggu, boleh ya, berapa jam, kan gitu ya, tapi jangan sama sekali, itu nanti anak akan memberontak, saya, ada cerita kawan saya, orang tuanya mampu, ya semua, istilahnya inilah ya, tapi, dia terlalu dibatasi, jajan, itu istilahnya, ini ya lah, tapi, ini saya cerita, dari kawan kan, akhirnya apa coba, si anak itu mencuri, hp tetangganya, itu kan, kita gak pernah, jangan sampai kejadian kayak gitu, ada juga cerita, temen juga lah ya, saudara, jadi, karena dibatasiin jajannya, anaknya itu, apa coba, mencuri, atau mengambil lah ya, mungkin dia juga belum mengerti gitu ya, keropak di mesji, iya kan, iya, jadi, yang gak bisa, karena dia lihat, temen-temannya, pada jajan, iya, tapi gak bisa, ayo dulu, TKSD itu belum ada jajannya, iya, gak bisa, iya, betul, iya, jadi, makanya, kalau menurut saya memang, ada sih, itu kan, learning by doing ya, kita juga sebagai orang tua, harus terus belajar, saya kadang-kadang, saya kayak Ayuda lah ya, sama yang lain-lain lah kan, saya justru belajar dari yang muda-muda, karena, saya kalau masih berpikir kayak dulu, cara berbisnis saya, gak akan maju-maju, gak maju-maju, atau saya udah mati aja gitu, karena, jamannya udah beda, gitu ya, orang suarang apa-apa, lihat di istagang, lihat di sosmed, kan gitu ya, ya, masa kita bilang, gak boleh, itu kan, ini, 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 gak maju kita, sekarang aja, war pop, mungkin udah kalah, mungkin war pop sekarang, udah banyak, apa ya, tempat-tempat hits, tapi mungkin, tempatnya, Instagram label gitu Pak, bisa buat di Instagram, iya gitu, di upload di Instagram, iya, kalau wartok yang zaman dulu, ketinggalan zaman, mungkin udah sepi banget, pembelinya, iya, karena apa ya, memang saya kira kehidupan itu, sesuai zamannya, jadi, contoh sederhana adalah, rasa bahagia, saya dengan anak sekarang beda, mungkin, kalau saya dulu, masih merasakan, main kelereng, iya kan, iya kan, terus kalau hujan, pergi ke hujan, iya kan, layangan, layangan, gitu ya, bahagia, anak sekarang, ya rasa bagiannya beda, mungkin dia, kalau menang game, kan gitu ya, dia misalnya, bisa ini, kita kan mengamati juga, ya, sama sekarang misalnya, anak-anak muda sekarang, kalau misalnya dia, upload foto di Instagram, banyak yang like, atau yang view kan, oh, dia senang, gitu loh, jadi, cara bahagia dia beda, gitu loh kan, iya kan, gitu, jadi, saya kira ya memang, kita harus update juga, kalau enggak ya, kita, enggak bisa survive, iya, benar-benar, benar-benar, balik lagi nih Pak, ke sekolah tadi, iya, iya, kelebihan sekolah TK, ini dari TK yang lain, itu apa sih Pak, karena, dari dilihat, dari namanya aja, emang, saya tertarik, gitu, iya, 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 tertarik, karena ada intrapreneurnya, apa kelebihan? iya, selain yang tadi ya, saya, karena saya kan juga aslinya, dari orang, susah lah, pas-pasan lah ya, jadi, saya, makanya ini untuk, teman-teman yang nonton nanti ya, ini 35 murid pertama, kita masih diskon 15%, SPP-nya juga enggak mahal, SPP-nya kita buat 100 ribu per bulan, iya kan, dan, ada misalnya biaya lain-lain, misalnya sumbangan, misalnya, pembangunan sekolah, gitu ya, impak sodako, itu nanti akan kita lihat dari kemampuan orang tua, karena saya pikir gini, ada anak itu, dia memang berpotensi, pintar, tapi enggak ada kemampuan, tapi ada memang, anak itu sebenarnya, biasa-biasa aja, cuma orang tuanya hebat ya, jadi, kita juga nanti akan terapkan subsidi silang, jadi, saya kira bapak ibu, walaupun misalnya nanti, anggap lah misalnya, keuangannya tidak, seberapa gitu ya, atau misalnya boleh katakan, tidak sanggup gitu kan, kita nanti akan, bisa-bisa nanti kita juga gratiskan, atau kita, diskon gitu ya, seperti itu, jadi, saya kira itu, salah satunya, karena kadang-kadang kan, kita yang enggak bisa tukirin ya, salah satu yang menjadi pertimbangan orang tua juga kan, pasti dari sisi biaya, jadi, saya nanti lebih, misalnya tertarik, apa namanya itu, misalnya, biaya SPV juga dia enggak sanggup, misalnya, saat itu, enggak apa-apa, kita diskusikan, misalnya dicicil, iya kan, atau dalam bentuk apa gitu lah ya, kita lebih akomodatif lah, jadi, seperti itu. Kalau pendekatan sama konsep pembelajaran, apa sih Pak, yang bakal diterapkan di sekolah? Yang jelaskan, kalau secara undang-undang ya, secara undang-undang, kita kan mengacu kepada undang-undang, nomor 146 tahun 2014, tentang, PAUD itu juga masih mengikuti kurikulum 2013, jadi, saya kira, masalah nanti, struktur kurikulumnya, kita mengikuti peraturan pemerintah itu, yang di, Permendikbud ya, 146 tahun 2013 itu, nanti ada misalnya, ada kewajiban kita harus, mengajarkan tentang, kalau misalnya ada 6 tuh, termasuk seni ya, kognitif gitu ya, fisik gitu ya, jadi, istilahnya juga, moral, agama, itu kan yang 6 itu wajib tuh, ya kan, tapi di luar itu, seperti yang tadi, kita akan ajarkan mereka, karena pada akhirnya kan, anaknya akan kembali ke kehidupan, tapi kita ajarkan dia akan, selainnya, hidup juga harus islami, tadi tuh kan, mandiri dan, berkarakter berjuang, pengusaha itu, dan, itu kita coba nanti, diimplementasikan di kehidupan sehari-hari, jadi misalnya, mulai dia datang, ya kan, kita, saya sih berpikir gini, saya berpikir, dari anaknya itu, berangkat dari rumah, kita harus ajarin, gimana sih, berangkat dari rumah, misalnya dia salam orang tuanya, izin neneknya, gitu ya, karena kebanyakan anak jamin sekarang, berangkat sekolah, berangkat sekolah aja Pak, nggak salim gitu, jadi, ya nggak dapat biasanya, karena udah langsung resistan kan gitu ya, kalau udah dari awal, udah kesel gitu, sama gurunya, mau gimana pun, nggak bakal masuk, iya kan, jadi itu yang menurut saya, siapa, maksudnya Budi, Budi, tadi berangkat, saya siapa, misalnya, berangkat siapa, gitu kan, kalau saya berangkat bu, itu kita coba gitu, sehingga, tapi nggak boleh berbohong loh, kan gitu kan, jelasin gitu ya, jadi pada saat misalnya besok, saya kalau belum nanti, masih ditanya guru, gitu kan, terus, saya sekali-sekali, pulang nanti, habis pulang, sampai di rumah, ngapain, gitu kan, itu kan, pada saat misalnya, dia TKA setahun, TKB misalnya, di buat tahun, kalau itu, udah menjadi hebby, ya kan, ya, saya kira, next-nya juga kan, terpola kan gitu ya, itu yang harus, kita coba terapkan lah, itu, itu, cita-cita-cita, dan memang itu, saya makanya senang sekali nih, diajak podcast ya, nanti saya kasih aja ke guru-guru kan, kamu baca nih, kok dengar ini kan, karena gini, podcast ini, saya kira membantu, apa yang mana di pikiran saya, tersampaikan, tersampaikan, karena gini, kita kan sebagai leader, tadi itu gitu ya, leader itu kan juga, harus bisa mendeliver, pemikirannya, pada saat, dia nggak bisa, menyampaikan ini ke tim, ya, ya gimana mau jalan, kan gitu ya, jadi, nanti tim juga harus paham, harus melakukan itu, di lapangan, di dalam misalnya, proses pembelajaran, kan gitu ya, ini kita, boleh, nyobain, teman-teman, ada Dakara Coffee, kita cobain dulu ya, ini PCT, buatan, barista Dakara Coffee, jadi, kalau mau minum coffee, Ayuda, mungkin, bagi Ayuda, nggak biasa ya, tapi, kalau mau sehat, memang tanpa gula, iya, karena saya juga, orang yang, nggak suka banyak gula sih Pak, iya, selain, menghindari penyakit gula, kan gitu ya, dan, katanya, untuk dapat, maksimal, fungsi daripada, kopi, memang, masuk tanpa gula, iya, kan gitu, betul, pantesan, orang-orang, di luar, negeri, terutama, suka banget, kopi yang tanpa gula, iya, saya udah, cukup lama lah, karena kan, kalau di Indonesia tuh, sukanya yang manis-manis Pak, iya, makanya namanya, kopi gula sebenarnya, kopi manis, iya, kebanyakan gulanya, daripada kopinya, iya, karena ada yang manis, jadi kopi manis, karena kita, kalau bertamu juga kan, kopinya apa, manis apa manis Pak? selain, bisa dinikmatin di Dakar Coffee nih ya Pak, ada juga yang sasetannya ya, oh iya, 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 nanti bisa dibelajar di Dakar, iya, iya, bisa belanja ya, kalau misalnya langsung dari Dakar, misalnya abis nongkrong sama temennya, sama pacarnya, langsung aja, mau dibawa pulang, iya, kayaknya bagus tuh kayak nih, apa, pokoknya sebagian keuntungan kita dari Dakar, kita nanti implementasikan di sekolah, iya, jadi manis juga tuh, iya, kena Dakar Coffee ya, mungkin nanti sambil jualan Pak, di sekolah, iya, 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 makanya nanti, memang, yang salah satu pemikiran saya itu, kita kan juga menjalankan beberapa unit bisnis ya, jadi nanti ada semacam, tour bisnis juga, gitu loh, jadi anak-anak itu kita bawa, kita kan ada juga misalnya, ya itu tadi ya ini, ada Dakar Coffee, ada istilahnya, perkebunan, kan ada, wah, pabrikan gitu ya, jadi anak-anak itu minimal diperkenalkan, gitu loh, karena biasanya gitu, anak-anak itu memang, menurut saya ya, yang paling mudah itu ya, jangan dikasih materi yang berat, tapi kita bawa dia, iya kan, studi tour istilahnya kan, tapi ini, bisnis tour lah, tapi model anak-anak lah, saya kan nanti bawa ke barista, pengenalan kopi, kan gitu kan, iya, apalagi, kalau ada mesin-mesin, pasti menarik, iya, menarik, ternyata kayak gini, buat kopi, oh, ternyata seru ya, gitu, nanti, mungkin udah sampai kepikiran, oh, berarti udah besar, mau jadi, ini ayo, anak-anak kalau bisa dikasih materi, dikasih gambarnya doang, kadang kan ada yang, langsung nangkep, ada yang langsung enggak, ada yang langsung dikatek, berhayanya kan beda-beda, iya, 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 sebenarnya nilai-nilai kuwira usahaan apa sih pak, yang harus diajarkan, ke anak-anak sejak dini, satu memang menurut saya, yang lebih implementatif, iya kan, iya, jadi, jangan yang terlalu berat, jangan yang terlalu teori ekonomi kan, tapi yang lebih implementatif, misalnya, contohnya nih menurut saya ya, misalnya, ditanya, kamu uang jajannya berapa, iya kan, jadi lebih kepada dialog, saya segini pak, misalnya atau ibu, gitu ya, itu, orang tuanya, dapat dari mana uang itu, misalnya, orang tua saya, usaha ini gitu ya, atau misalnya, dapat ini gitu ya, nah terus, capek gak itu, orang tuanya, ya, capek sih kayaknya bu, mungkin gitu kan, nah terus kalau capek, ya, kamu harus belajar dong, kan nanti kamu kan, biar juga misalnya, bisa seperti bapak, misalnya gitu ya, nah, kamu kan berarti harus menabung, ya kan, kamu sisihkan sebagian, jadi, karena gini ya, ada orang yang istilah bilang itu, perencanaan itu sebenarnya, sudah 50% kesuksesan, perencanaan yang bagus, sehingga, saya sendiri nih ya, mbak, ayo daya, bisnis yang saya kelola, itu biasanya, kalau gak malam, atau pagi, saya input di Excel saya, jadi, kita selalu berpikir input output, kan gitu ya, karena, itulah yang, apa namanya itu, membatasi pola pikir kita, jadi, pada saat misalnya, input yang lebih besar, oh iya, saya berarti bagus nih, kalau misalnya menurun, berarti saya akan melakukan sesuatu, jadi, kita ikuti aja logika itu, cuma dengan bahasa anak-anak gitu, jadi, yang mudah dia cernal, misalnya, contohnya tadi itu, yang saya sampaikan tadi, kita nanti ada market day, kan dia susah nanti, jualan itu, misalnya, oh saya sudah bikin layangan, halnya, tapi enggak laku-laku, itu kan proses gitu loh ya, tapi, kita coba lagi, oke, minggu depan, coba buat yang lain, gitu ya, tapi misalnya, dulu anak saya itu almarhum, anak saya yang raja kan meninggal, itu dia nangkap ini, nangkap belalang itu, jadi sawah itu dia nangkap belalang, kadang-kadang ini juga kita, nangkap kecoh, dia jual kecohannya, oh gitu, ada yang laku ya, ada yang beli 5 ribu, kan cuman, dan dia itu, karena mungkin dia pingin uang ya, dia pingin dia ajar, itu, berani dia turun ke sawah tuh, ada yang dia jual hampir 10 ribu, kan gitu ya, itu kan, proses yang harus kita ajarkan, jadi, kalau kita misalnya itu sudah menjadi heavy dia, bahwa misalnya itu mendapatkan sesuatu itu, memang harus pengusaha, saya kira sih dia akan jadi pengusaha gitu loh, kan pengusaha itu kan kata dari usaha gitu kan, ditambah awalan P sama an kan belakang kan gitu ya, jadi ya, memang harus ada usaha untuk menjadi pengusaha gitu, nggak mungkin pengusaha, nggak ada usaha gitu loh, berarti peran utama orang tua penting, dan lingkungan penting, pendidikan, tapi yang paling utama tuh sebenarnya rumah ya Pak ya, katakan anak tuh belajar dari orang tua, seperti apa, kadang ada orang tua yang kayak, oh yaudah kita nabung gitu, tapi ternyata bukan dari uang si anak, tapi dari uang orang tuanya gitu, iya, jadi anaknya bingung, ini nabung gimana sih gitu kan, jadi iya, jadi belum paham dan diajarkannya yang salah gitu, jadi kearahnya, jadi ada orang tua berpikir bahwa, memberikan, anggap kan misalnya aturan ya, atau mengarahkan anak itu, dianggapnya menyiksa, nggak tahu, justru kita mengarahkan, karena kan kita harus berpikir, kita ini nggak ada yang abadi kan, ya syukur-syukur lah kita misalnya, umur panjang, bisa sampai melihat dia punya kehidupan, punya keluarga kan, kalau tiba-tiba misalnya, kita nggak bisa, anggap kan misalnya, hidup sampai dia berkeluarga, dia kan harus mandiri, itu yang harus kita sampaikan ke anak, ya kan, jadi harus kita ajarkan dia, kita harus berikan dia kepercayaan, saya kadang-kadang contohnya nih, saya lagi makan keluarga, saya kadang-kadang nggak mau tuh pesan, udah, sekarang siapa yang pesan, itu bagian dari melatih dia, berani untuk, ngomong sama orang, kan gitu kan, kan gitu kan, kan ada orang, udah kuliah masih kemana-mana, temanin ayah, iya betul, kapan anak-anak, iya, waktu saya kuliah, daftar kuliah sama orang tuanya, masih banyak ya, kadang temen waktu SMA, mau kuliah di mana, ikut papa aja di mana, kemananya ikut papa, kalau saya kebetulan juga, dapat dari orang tua, yang dibuatkan diri, saya SMA itu daftar sendiri, SMA itu, jadi, ayah saya bilang, kalau kau nggak berani daftar, berarti kau nggak usah sekolah, ya kalau anak zaman sekarang, oh yaudah, nggak usah sekolah, gitu kan, ada yang kayak gitu, ya memang mungkin pendekatannya, yang berbeda ya, tapi, saya kira memang, peran-peran itu harus kita, sekali-kali berikan, jadi makanya, saya di grup dakar, harus punya kemampuan, mengeksekusi, harus punya inisiatif, punya kreativitas, iya kan, harus di grup, iya, iya, kalau strategi, strategi apa sih Pak, yang dipakai, buat, membangun, jiwa, kepemimpinan, di dalam, di dalam jiwa anak-anak itu, strategi apa yang dipakai nanti, di sekolah gitu, iya, jadi, memang, satu saya kira ya, pasti banyak ya, tapi, hal yang, mengena menurut saya, kalau untuk anak-anak, dikasih dia kesempatan, contohnya misalnya nih, kita coba banyakin misalnya, grup diskusi, itu salah satu yang terpikir gitu ya, kita buat grup diskusi, bergantian nanti di ketua kelas, iya kan, bergantian di ketua kelas, terus misalnya nanti, kan ada orang itu kadang-kadang, udah tua pun, dia nggak berani baca doa, belum tentu, dia nggak bisa, tapi karena nggak pernah disuruh baca doa, ini pun nanti kalau bisa kita gilir, makanya, apalagi nih, zaman sekarang kan, saya juga nanti merencana, nanti kita buat lomba podcast, lomba pidato, lomba baca doa, puisi, iya kan, lomba jualan gitu ya, tapi itu kan di ini, apa ya, kayaknya sekarang bukan jamannya lagi, nggak berani tampil gitu, tapi juga jangan berlebihan, iya kan, harus berani tampil, iya kan, iya betul, jadi itu mungkin, kalau kita bilang misalnya, terlalu dalam kan materinya, pemimpin adalah, itu kan, nanti juga akan dia tahu kan, tapi lebih kepada implementatif, jadi implementasi yang sederhana, iya kan, jadi, saya tuh, al-mahmat saya itu raja itu, waktu dia masih TK itu, ya dia berani tuh, jadi misalnya, pemimpin upacara, terus misalnya dia jadi, apa, kapten di putsa, kan gitu kan, nah itu, itu memang harus kita latih, dan, biar semua nanti ada kesempatan, memang kita rolling, iya kan, bisa aja kan, sekali seminggu, ganti ketuanya, kan gitu ya, iya betul, nah itu harus kita biasakan, kan ada, kadang banyak banget, anak yang pemalu nih Pak ya, oh iya, banyak banget kayak, yaudah, coba tolong beliin mama ini, gak ah malu gitu, kalau malu malah seset di jalan, dan itu yang belum ditahuin anak-anak, kalau misalnya, memang kejinjang yang lebih selanjutnya, emang tingkat kepercayaan diri itu, emang penting gitu ya Pak ya, apalagi kalau misalnya nanti, wawancara, ada tugas wawancara, tugas apa, yang harus tampil di depan publik, makanya saya tuh lagi kepikir, salah satunya misalnya nanti, ada, bincang pendidikan anak-anak, bisa aja nanti, jadi gurunya juga harus ini, jangan lagi menganggap anak itu, sebagai, anggap misalnya, objek penderita yang harus dikerjain, gitu ya, justru sekali-sekali anaknya yang, walaupun dalam konteks, ada batasannya ya, misalnya, anaknya harus juga berdialog dengan gurunya, misalnya kita buat podcast, siangnya berani nanya-nanya gurunya, kan gitu ya kan, itu kan menarik, karena, saya kira ya, pada saat rasa percaya diri ada, itu udah modal, ada orang itu kan, kamu, mau jadi apa, terus kamu, kenal gak sih ini, gak kenal, jadi, bagaimana dia istilahnya, mau percaya diri, kan gitu ya, jadi, rasa percaya diri itulah, yang membangun dia, atau misalnya, yang mengarahkan dia, untuk misalnya, bisa juga mandiri, kan gitu ya, bisa juga ada rasa, apa namanya itu, bisa menjadi pemimpin, kan gitu ya, itu, itu kan, sering kita lihat, nah, contohnya misalnya, kalau kita, perhatikan anak kita lagi, misalnya, objek penderita, kan mereka itu berani, gitu ya, tapi dalam konteks, anak-anak ya, anak-anak kan pasti ada jahilnya, ada nakalnya, kan gitu ya, nah, tapi diurut saya, itu harus kita explore, kalau pencapaian, yang diingin diraih, itu apa sih Pak, dalam membangun TK ini, nanti mungkin, 5 tahun ke depan, gitu, mungkin terpikirkan, ah, mungkin bisa buat SD, gitu, iya, kalau itu memang, iya, saya, saya sebenarnya, ya, udah ada beberapa target, ya, memang, targetnya kita, sampai nanti ada, politeknik lah, tapi saya, lebih kepada politeknik, karena, saya melihat ya, satu juga melihat, kondisi negara kita, rasa-rasanya, kita itu, begitu juga, teknologi tepat guna, ya, jadi, tapi, anaknya sudah dibekali, dengan rasa percaya diri, terus rasa, atau berjiwa, pengusaha, biar dia bisa mengimplementasikan ilmunya, gitu loh, jadi misalnya nih, oke, dia ahli misalnya, contohnya misalnya lah, dia ahli membuat mesin, ya kan, ya, tapi, kalau dia misalnya, tidak mempunyai rasa, atau jiwa pengusaha, ke pengusahaan kan, dia kan bingung gitu loh kan, saya bangga bisa, saya belum ada, tempatnya, belum ada misalnya, peralatannya gitu kan, padahal, kalau dia misalnya, mempunyai jiwa pengusaha, dia ide itu, sebenarnya udah modal, tinggal cari teman, yang punya, modal kapital, kan gitu ya, nah, sepada saat misalnya, untuk kita, saya gak punya teman, misalnya yang jago welder, kita tinggal cari teman, yang jago welder, ya, perusahaan ini, yang milik kita bersama aja, bersama aja, kan jadi perusahaan gitu kan, jadi, saya sih berharapnya memang, kalau TKI ini, pola pikirnya kebentuk, gitu, itu yang saya rambut, kalau pola pikir, atau berkarakter sebagai, yang misalnya, itu ya, insan cendikia yang islami, yang mandiri, gitu ya, sama berdua perusahaan itu, itu yang kalau, tapi kalau kita sendiri, di dalam misalnya, anggota lah, cita-cita kita, kan kan, bina cendikia mandiri, kan nanti dibawa ya, sandakara bisnis, gitu ya kan, ya kita sih, sampai ke, politeknik lain, semoga cepat, terkerenasasi ya, siapa tau juga ada, pendengar negara TV, yang jadi investor gitu ya, atau misalnya, atau anaknya, yang mau masuk, iya bener, bentar lagi ya Pak ya, karena ini, saya ada punya teman, justru, ada investor yang tertarik, dia bangunkan tempat, untuk si, bapak itu, kita kan nanti juga bisa aja, saya suka nih, pemikirannya gitu lah, udah saya ada lahan sekian, kita bangun, langsung SMK yuk kan gitu ya, kan bisa aja, karena mungkin aja, ada lahannya, belum ada, apa pemikiran-pemikirannya gitu, iya ide-idenya gitu, iya karena gak bisa dipikirin sendiri, iya nanti jadi pusing gitu, iya, iya gak jalan-jalan gitu, ini teman-teman, kalau misalnya ada adek, atau saudara gitu, kalau udah mulai buka, boleh banget, ini dimana sih Pak, lokasinya? ini lokasinya di, ada namanya, Perumahan, Ambar, Mutiara, Ciomas, AMC gitu ya, kita berada di blok, 9, blok A9, nomor 4 dan 5, jadi, kebetulan, saya nih dengan yang punya itu, kenal dulu ya, almarhum, kita sama-sama beli tanah disitu, jadi saya, dia bangun perumahan, saya ambil di hubnya gitu loh ya, dan memang nyambung ke tanah kita, yang gak jauh lah, dari Dakara Kopi, yang gak jauh, ya kalau persisnya, di Lala Don gitu, berarti yang mau daftar, bisa banget nanti dicantumin nih, sama editor, nomornya disini, dicantumin di bawah nomornya, atau playernya nanti dimasukin ya, terakhir nih Pak, apa sih harapan, Bapak, buat anak muda gitu ya, apalagi, sekarang kan udah jamannya, revolusi, revolusi, industri ya, iya industri, iya, apa sih, karena kan sekarang, anak jaman sekarang tuh, lebih ke kayak, ah, papanya nih punya usaha ini, yaudah lanjutin papanya aja, jadi gak berkembang, disitu-situ aja gitu, apa sih harapannya, buat anak muda jaman sekarang, dan pesan, pesan, buat yang lagi nonton, iya, iya, baik ya, terima kasih, jadi kita kan, melihat ya, yang muda itu apa sih, yang dia milikin ya, iya, yang muda itu menurut saya, yang pertama, dia masih punya, tenaga yang kuat, masih punya, pemikiran yang, enggak lah misalnya, masih banyak lah gitu ya, di barat, enggak lah misalnya, otaknya itu, misalnya, kapasitasnya 100, mungkin masih terpakai 30 persen, ya kan, tapi juga, yang harus diketahui, bahwa, tua itu sudah, istilahnya, pasti gitu loh, jadi, ya, janganlah, sia-siakan masa mudanya, kan gitu ya, sederhananya, ya, masa mudanya itu, satu, ya kita harus mengisi, apa yang bisa kita ambil lagi nih, dia yang kekenian gitu ya, tapi juga, harus kita berpikirkan, bahwa, agar ini bermanfaat, untuk, anggap lah misalnya, banyak orang lah ya, atau misalnya, bisa juga untuk diri kita gitu ya, kan, kalau istilah, anggap lah misalnya, dia mau bisnis, ya kan, saya sering sampaikan, coba optimalkan, apa yang dimiliki, misalnya, kayak, anggap lah misalnya, mahasiswa, ya, mahasiswa, apa sih yang dia milikin, satu, dia berstatus mahasiswa, menurut saya, kalau mahasiswa, dia kemana-mana, pasti akan, lebih disambut lah, sama siapa aja, kan gitu ya, apa ide-idenya, disampaikan saja, saya mau berbisnis, kasih ide-ide yang menarik, ke senior gitu ya, atau ke investor gitu ya, terus, yang kedua, menurut saya ya, selama kita masih, ada misalnya tenaga, coba belajar mengeksekusi gitu, jadi, jangan hanya, berpikir berangan-angan terus, kalau masih muda, gagal gak apa-apa, justru ada istilah orang itu, habiskan, apa, habiskan jatah gagalmu gitu, selama muda, habiskan jatah gagalnya, ya gagal itu udah, saya kira, siapa aja lah, pasti mengalami, tapi itu harus terus kita lakukan, karena justru, kalau gak pernah gagal, kita gak tahu sukses, ya habiskan aja terus, jadi, jangan menyerah lah, kalau gitu ya, pada saat itu, misalnya tidak sudah lakukan, menurut saya, harusnya, berperlahan gitu ya, dia akan lebih pandai gitu, misalnya, lebih mahir lah, jadi, banyak semuanya mau sampaikan, tapi saya kira, optimalkan kepemilikan, ya, terus, habiskan jatah gagalnya, jatah gagal ya, terpadai, ini gitu ya, karena saya gitu juga dulu, saya aktif organisasi, mulai berbisnis, ya kan, terus juga, ya tetap nikmatin, masa hidup, jangan juga terlalu serius-serius sekali lah, berkawan aja dengan siapa aja, saya, saya tuh karakter yang suka berkawan, banyakin temen ya, karena gini, kita nggak tahu dengan siapa kita, apa, inspirasi, silahnya kita dapat insight, bisa aja dari siapa aja, dari anak kecil, makanya saya tuh, relatif berkawan aja, dari siapa aja, makasih ya banyak ya Pak ya, makasih banyak Pak sekali lagi, yang nonton, temen-temen semua, jaga kesehatan, dan tetap semangat, semoga ini jadi inspirasi temen-temen semua, dan semoga info yang tadi, sekolah bisa bermanfaat, kalau ada temen-temen sama saudaranya, yang masih kecil-kecil, dan mau masuk TK, bisa langsung, nanti pokoknya dicantumin deh, informasi sama editor, sampai ketemu di sekolah, dan jangan lupa like sama subscribe ya, dadah, terima kasih ya, ya, ya makasih, Tim Bakara TV. Sampai jumpa di video selanjutnya, WP Sema, WP Miju, dagangan lupus-lupusnya! Sub indo by broth3rmax